Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sobat IMTV dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama saya Anselma Firoh dalam program nyaman Nyator Mahasiswa IIN Madura Oke pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial Yakni spesial untuk kita semua yang mau melakukan publish jurnal Yang tidak usah pakai skripsi Kita kedatangan tamu spesial yaitu Mbak Maizah dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Selamat siang Mbak Maizah Siang Mbak Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah udah fresh ya Mbak Udah selesai jurnalnya Sekarang udah fresh banget gitu Gak ada beban Kalau beban ya seperti biasa Namanya manusia gitu Tapi kalau fresh ya Alhamdulillah Sudah selesai Ya Mbak kalau boleh tahu sekarang Mbak Maizah ini kesibukannya apa? Kalau kesibukan pas kuliah apa? Sekarang nih Sekarang Mbak Dari sekarang bisa sebelum itu? Pas kuliah dan sekarang ini faksa banyak Kalau kuliah kan biasa kuliah Terus apa namanya Ngejob itu MC Kalau ada yang minta Terus ya ada organisasi Kalau sekarang Karena memang udah gak masuk Ya biasa organisasi kuliah Ya ngopi kadang-kadang gitu Mbak Maizah ini MC juga Ya Kalau MC itu Biasanya MC apa Mbak? Anu sih Banyak sih Kadang ya Tidak siten Terus wedding Lamaran gitu Berarti Mbak Maizah itu Sudah punya Nah itukah Apa brand Apa misalkan Kalau MC itu Kalau Semacam manajemen Masih belum ya Karena memang masih dikelola sendiri Kalau boleh tahu apa nama MCnya Mbak? Kalau teman-teman disini pengen tahu Dan mungkin nanti berminat Bisa di cek di Instagram Ads Millennial MC Boleh Bagi teman-teman yang Mau ngundang Mbak Maizah Sebagai MC Di wedding juga bisa Tendek siten juga bisa Itu bisa langsung Cek IG Millennial Millennial MC Nah oke Mbak Ini kan Mbak Maizah Jadi trending topik Ini kemarin Terkait lulus Tanpa skripsi Dan mendapatkan nilai A+. Itu benar Mbak? Ya itu benar Sesuai dengan kebijakan Di fakultas Tarbiah Mbak Iya Ini Gimana sih Mbak Ceritanya Mbak Maizah Kok bisa sih Ngambil Kayak Langsung ke jurnal itu gimana Ceritanya Kok gak skripsian aja gitu Oke Ini ceritain ya Awal-awal Saya belum pernah kepikiran Akan menubitkan jurnal Maksudnya saya belum pernah Terbayangkan akan lulus Melalui publish jurnal Karena yang saya pikirkan itu Bagaimana saya selesai skripsi Nah di awal-awal Saya mengerjakannya Sesuai dengan Pedoman Itu Penulisan Sesuai dengan Mekanismenya Jadi Saya sempro nih Sempro Pas ternyata ada Kebijakan baru Atau edaran Nah sebelum itu Sebenarnya saya juga Gak tahu Nah selesai sempro Saya juga langsung penelitian Untuk skripsi Ternyata ada edaran Dan juga Disitu Pak Dekan Hadir di acaranya MPI Dan beliau Mempaparkan bahwa Di fakultas terbiah Ada kebijakan baru Bahwa bisa lulus Tanpa skripsi Dengan Cara menerbitkan Jurnal minimal Sinta 4 Nah disitulah Ada dorongan dari Kaprodi Sekaligus Dosen pemimbing Awalnya sih Saya ragu mbak Soalnya kan ini Pertama kali di terbiah Jadi Saya meyakinkan diri sendiri Bersama dengan teman saya Prodi MPI juga Tapi Berarti Jadi yang pertama Di terbiah yang lulus Tanpa skripsi Bisa jadi Cuma di prodi lain Juga ada Sekarang di prodi lain Juga bisa Menggunakan sistem itu Nah kalau boleh tahu Ini mbak Maiza Terbitnya di Sinta berapa? Di Sinta 4 Minimal kan Ini di edaran Minimal Sinta 4 Oh iya Itu Kan mbak Maiza ini Nge-publish jurnal ya Apa sebelumnya Mbak Maiza punya Riwayat Pernah nulis gitu ya Pernah nulis Semacam artikel Sampai terpublish itu Apa ada Kayak gitu mbak? Ya Alhamdulillah ada Tapi Ini kan Macem-macem Kalau dicek di Google Scholar Ada yang sudah Terindeks Sinta Dan juga ada yang Belum terindeks Sinta Untuk Sinta 4 Baru kemarin Tapi kalau yang lain Pernah sih Pernah di Ini jurnal Meskipun gak terindeks Mbak Maiza ini juga Seorang penulis kan Ya penulis juga Punya buku juga Kan ya mbak Maiza Punya Tapi fiksi Boleh spill judulnya mbak? Boleh Mungkin teman-teman Nanti bisa berminat Untuk membaca Saya sangat ini Yang pertama itu Untuk buku yang pertama Sulung Itu antologi cerpen Mohon maaf Yang pertama itu penerimaan Antologi cerpen Sedangkan yang kedua itu Sulung Novel Berarti mbak Maiza Sudah aktif Di dunia kepenulisan gitu ya mbak Kalau aktif-aktif banget sih Nggak Karena memang Keseharian saya Nggak Pas nulis terus Nggak Mungkin di Waktu senggang Ataupun saya mau nulis gitu Tapi Untuk teman-teman Kalau ini apa Suka nulis Nggak apa-apa Tiap hari gitu Dan jangan lupa Buat teman-teman Yang mau Coba baca bukunya mbak Maiza Bisa Langsung Cek Di Oh nggak ada ya Bisa langsung cek mbak Maiza Atau di IG tadi Bisa IGnya mbak Maiza Kalau IGnya saya beda mbak Sama yang Bilih dan MC itu Oh berarti yang MC itu Khususus Khususus MCnya saja Iya Nah ini kembali lagi ya mbak Ke Publish Jurnalnya Itu Berapa lama sih mbak Untuk Proses dari Pembuatan Sampai ke Selesai itu Berapa lama Proses pembuatan Karena saya menyetorkannya Setelah Proposalan Saya proposal itu Kalau nggak salah ya mbak Itu bulan September Nah setelah itu Saya penyelitian Dan saya langsung Mengajukan ini Apa Submit jurnal Dan jangka waktunya itu Lima sampai Enam bulan Sampai tujuh gitu Terbitnya kemarin Bulan Mei Di awal Mei Berarti kalau misalkan kita Mau Proposal Mau apa Jurnal Mau beli jurnal itu Kita harus Proposal dulu Harus 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 Proposal dulu Oh ya tak kirain langsung Nggak mbak Harus Proposalan dulu Harus diuji dulu Tadi kan mbak Maizah Bilangnya Kalau di Tarwia itu Belum ada Itu ya Belum ada Apa edaran Edaran Edarannya terakhir Nah itu mbak Maizah Sempat buat Skripsi Apa Gimana Ya saya sempat Buat skripsi Gini mbak Kan edaran itu Ada setelah saya Proposalan Cuma saya Nggak terlalu ini nih Nggak terlalu fokus ke Non skripsi Saya garap skripsinya Gitu Ternyata ada Himbawan dari Keprodi sama Dosen Mimbing Dorongan lah istilahnya Ayo di jurnal saja Gitu Biar Ya biar ada pengalaman baru Juga jadi pencetus nih Di ini Biar teman-teman juga ikut Termotivasi juga Gitu Tapi lebih enak Mana ini Dari skripsi Apa Publish jurnal Oke Kalau dikatakan enak Gimana ya Soalnya Dua-duanya ini sama-sama berproses Mbak Artinya Di jurnal ini tidak singkat Prosesnya Kalau teman-teman melihat Mungkin enak nih di jurnal Soalnya Nggak diuji Terus Nggak seribet Di skripsi Ternyata di jurnal itu juga Kita Harus ini Menyesuaikan dengan jurnal Terus Nanti ada Revisi-revisi Yang perlu kita revisi Dan waktunya Tidak sebentar Dan waktu itu Saya juga Bingung nih Ini pasti apa enggak Jurnal saya terbit apa enggak Takutnya Nanti terbitnya Lewat nih Dari bulan ini Kayak gitu Oh itu berarti ada Perbulannya Kayak gitu Mbak Kalau publish jurnal Kalau jurnal Kalau nggak salah ini ya Mbak Satu tahun dua kali Jadi harus jauh-jauh hari Kalau mau Merbitin jurnal Itu Kalau Kan Kalau kita Buat skripsi Ini Mbak Itu kita Revisiannya Ke dosen pemimpin Nah Kalau jurnal ini gimana Di Previewer Ada tiga kali kan Itu Di editor juga Gitu Berarti Ada Yang dari sananya Gitu Ini Apa Direvisi Gitu Kita revisi Kalau Mbak Maizah kemarin Ngambil dari jurnal apa Jurnal Alikmen itu Memang ke Manajemen pendidikan Karena memang Kalau kita mau Publish jurnal Sesuai dengan Ini Apa Prodi Atau nggak Ini Ya matkul Istilahnya Gitu Berarti itu Bisa ke Manajemen pendidikan Itu Bapaknya Mbak Maizah Iya Khusus itu Mbak Maksudnya Manajemen pendidikan Ke jurnal ini Misal Bahasa Indonesia Ke jurnal ini Gitu Jadi memang Apa Persiapannya Memang harus cari jurnal Kadang yang sulit Dicari jurnalnya Gitu Itu juga harus Pakai template Yang sama dengan itu Ya betul Kan setiap jurnal Itu beda template-nya Itu Mbak Ya maaf ya Nanya Ini Terkait Biaya Biaya untuk Publish jurnalnya ini Itu sekitar Berapa Kalau biayanya Ya alhamdulillah Ya 500 ke bawah Tapi bukan 500 ya 500 ke bawah 500 ribu Berarti itu masih Sama Kayak Kalau misalkan kita Bikin skripsi Dan Ada revisiannya Kan itu juga Banyak Hampir sama lah ya Mbak Tapi Lebih simpel di Apa Di review Di jurnal Kayak gitu Lebih simpelnya Karena Punya saya Sepuluh halaman Kalau enggak salah Mbak Sepuluh halaman Kalau skripsi Banyak Beratur-ratus Ini Mbak Selain Dari Bisa lulus tanpa skripsi Publish jurnal itu Manfaat apa lagi Kira-kira yang Mbak Maize dapatkan Oke Kalau Publish jurnal Terindik Sinta Itu kan di Sinta Kita bisa Misalnya kita punya Tugas Artikel Dari dosen Dan revensinya wajib Apa Yang ada di Google Scholar Atau apa gitu kan Manfaatnya adalah Karya kita Yang terpublish Di jurnal itu Bisa dijadikan Revensi oleh orang lain Dan tentunya Membuat kita itu Lebih bergairah Untuk menulis karya ilmiah Mbak Karena apa Karena disitu Kita bisa melihat Siapa aja Bukan Berapa kali nih Karya kita dikutip Dibuat dirujukan Apalagi buat dosen Itu penting banget Iya Bener Bener banget ya Mbak Nah Ini Kalau Misalkan Kita Mau Ambil Publish jurnal ya Mbak Misalkan Sinta 4 Nah Itu Ada Tips gak Untuk kita Yang mau Publish jurnal Apalagi Saya yang Mau Publish jurnal juga Insya Allah Amin Iya Kalau memang Mau Publish jurnal Itu Disiapkan Jauh-jauh hari Nah Setelah Sempro Uya usahakan Usahakan Store ini Cari jurnal yang Memang sesuai Lalu Store Kayak gitu Karena memang Jangka waktunya Itu lumayan panjang Kan tiap Prodi ini beda-beda Kebijakannya Mbak Mungkin Mungkin Di prodinya Mbak Judul dari artikelnya Bebas Tapi kemarin Punya saya Judul dari artikel ini Saya ngambil dari Judul proposal Gitu Jadi Disiapkan saja Jauh-jauh hari Cari jurnal yang sesuai dulu Dan Cari ya Biayanya sesuai apa enggak Karena memang Ditakutkan mahasiswa itu Kadang biayanya Mbak Yang fantastis Nah Di juga Teman-teman Kalau memang Pengen Di jurnal yang resmi Itu Dikemendik Budristek Kalau yang lain Takutnya Takutnya ini Bodong Dan biayanya fantastis banget Gitu Ternyata Itu Gak sesuai Palsu Oh iya Mbak Untuk judul jurnalnya Mbak Maize Ini apa Kalau boleh tahu Judulnya itu Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana Sebagai penunjang Efektivitas Belajaran di Madrasa Aliyah Negeri 1 Pamekasan Oh berarti Nelitinya ke Man 1 Di Man 1 Ini untuk Proposal Proposalnya Sama ke publis jurnal ini Harus Judulnya harus sama Apa boleh beda Mbak Kalau kemarin Katanya sih boleh beda Tapi Kalau saya Disamakan Mbak Dilanjutkan Oke Ini yang terakhir nih Mbak Untuk pesan Pesan untuk kita Untuk saya Yang mau Yang mau publish jurnal Yang ada keinginan untuk publish jurnal itu Gimana Pesannya ya Ya pesannya sama aja sih Sama kayak skripsi sebenarnya Kayak tadi sih Mbak Maksudnya Kalau memang publish jurnal Persiapkan dengan mata Kayak gitu Jadi jangan menyepelekan jurnal Jangan Karena memang Tidak semudah yang kita bayangkan Apalagi kita Menanti Menantian panjang Dengan Mungkin ketidakpastian Kapannya terbitnya Takut ada beberapa Kendala dan segala macam Jadi kemarin Saya juga Persiapan sebenarnya Mbak Skripsi saya jalan juga Sebenarnya Tapi Tidak diselesaikan secara ini Tinggal revisinya Karena Jurnal saya terbit Berarti Mbak Maiza ini Selain dari Sambil garap jurnalnya Sambil ngedit Mbak Maiza juga Garap skripsi Buat jaga-jaga Kayak kita Karena memang Apa Waktu itu kan Lo uang Mbak Seharusnya Kalau skripsi kan sibuk nih Ngerjain Membimbingan Sedangkan saya Sambil jurnal Sudah Jadi daripada Saya nganggur Lanjutin aja dulu Memang kan Mbak Saya penelitian Kuman 1 Pulang balik Ini untuk Revisiannya Mbak Untuk revisiannya Ada batasan Revisi Apa Gak ada Apa kayak kita Ke dosen pembimbing Biasanya Sesuai ini Sesuai dari Jurnalnya Dari editurnya Kalau memang Ada revisi Kita digirimin Ini revisi Jadi kalau udah cukup Udah Berarti tidak ada Batasan untuk revisi Kemarin saya 3 kali Sama kayak teman saya Yang kemarin Di undang juga Disini ya Mbak Nah Ya teman-teman Kalau misalkan Kalian mau Publish jurnal Mau Tidak melakukan skripsi Dan publish jurnal Tanpa ujian Lulus tanpa ujian Jangan lupa Untuk mengerjakan Dari jauh-jauh hari Untuk Matang Apa Mersiapkan Dengan matang Apa Yang harus kita persiapkan Di publish jurnalnya Kayak gitu Nah Dan juga Mbak Meza ini kan Juga ketua Organisasi ya Mbak Tapi juga bisa Lulus tepat waktu Ya teman-teman Itu bisa Jadi Apa Motivasi buat kalian Karena Di organisasi ini Tidak Itu Tidak harus Hibung Dengan organisasi Dan tidak Lulus tepat waktu Tapi Mbak Meza ini Sebagai ketua Juga Tapi bisa lulus Tepat waktu Bisa ini gak Mbak Bisa menyembuh gak Iya Banyak sekali Mahasiswa Berpersepsi Bahwa Ketika kita Ada di organisasi Itu Meninggalkan Meninggalkan Kewajibannya Sebagai mahasiswa Meninggalkan Kewajibannya Untuk menyelesaikan Tanggung jawabnya Begitu Bukan saya Melarang Ataupun Apa namanya Harus meninggalkan Organisasinya Demi ini Tapi Usahakanlah Kita harus balance Karena tujuan Utama kita Kuliah kan memang Apalagi beban Orang tua mengharapkan Kita untuk selesai Dan segala macam Jadi saya berharap Kedepannya Teman-teman Yang aktif di organisasi Itu bagus Tapi jangan sampai Menghilangkan Tanggung jawab Dan melupakan Tanggung jawab tersebut Untuk lulus tepat waktu Begitu Ini Apa ya Sekedar ini Yang Mbak ya Saran ya Untuk teman-teman Di luar sana Biar kita bisa Lulus tepat waktu Stop Stop mengatakan bahwa Kita sibuk Kita sibuk Terus Kita akan Lulus di waktu Yang tepat Di waktu Yang tepat Itu Dan Waktu itu Ini Belum pasti Kapan Kapan waktu Yang tepat Ya sebaiknya Kita lulusnya Semester 8 Paling lama Kita harus juga Punya target Selain di organisasi Punya target Kita lulus Harus juga punya target Kalau keduanya Bisa jalan Kenapa harus satu Nah oke Teman-teman Sepertinya Sudah cukup Waktunya Untuk kita berbincang Sayan Salamafiro Dan Narasumber kita Pada siang kali ini Mbak Maiza Beserta kru yang bertugas Samit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati